Hai guys, apa kabar? Udah masuk bulan kedua tahun 2021 Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan sehat ya Kesehatan yang paling penting di tengah-tengah pandemi seperti ini Hari ini gue mau ngebahas topik yang lumayan sering ditanyain Seputar magang Dan gue mau coba bagiin 4 pertanyaan Yang menurut gue selalu ditanyain tiap kali interview magang Mudah-mudahan video hari ini bisa membantu kalian Dan interview magang lebih lancar ya Empat pertanyaan yang pasti ditanyain di interview magang versi Samuel Pertanyaan pertama Kenapa memilih perusahaan kami? Aku tahu Jawaban jujur kalian dari pertanyaan ini adalah karena disuruh sama kampus Bener apa bener? Bagi mahasiswa tahun ketiga banyak dari kalian mungkin yang masih bingung Mau pilih perusahaan yang mana Oleh karena itu mungkin tanpa berpikir panjang Karena persyaratan magang udah di depan mata Mau gak mau kalian harus pilih salah satu dari perusahaan yang disudarkan kampus Jadinya kalian bingung ketika pertanyaan ini ditanyain Tapi kalau kalian jawab jujur kayak gitu dan kalian kasih tahu bahwa kalian disuruh sama kampus Akan nimbulin kesan kayaknya Hah? Jadi kita nih sisaan Jadi kalian kesini bukan karena bener-bener kepengen kesini Tapi karena terpaksa karena disuruh kampus Nah kalau udah dibalas begitu sama HRD Makin susah menjawabnya Jadi Mendingan tunjukin bahwa kamu udah kenal sama perusahaan yang lagi kamu lamar ini Kamu udah lakukan riset Kamu udah cari tahu tentang bisnisnya Kamu cari tahu tentang performa perusahaan Kepemimpinannya Pokoknya tunjukin bahwa Kamu punya ketertarikan tersendiri Terhadap perusahaan ini Pertanyaan yang paling sering ditanyain pas magang Kedua Adalah Apa tujuan kamu magang disini? Lagi-lagi Buat kamu mahasiswa yang polos dan lugu Pasti kepengen jawab Lah bong saya disuruh sama kampus pak Sebagai persyaratan kelulusan Kalau saya gak magang saya gak bisa lulus Dan percaya atau tidak Gue pernah bahkan sering Kalau nginterview anak magang Dapet jawaban kayak gini Lagi-lagi begini Kita juga tahu Kamu pasti magang disini Karena ada kebutuhan dari kampus Tapi yang kita pengen denger Sebenarnya adalah alasan pribadi kamu Kenapa kamu secara spesifik Kepengen magang di perusahaan ini Apa sih yang kamu cari Dari pengalaman magang ini? Misalkan kamu bisa jawab Kamu kepengen kerja di kantor Akuntan publik Setelah kamu lulus Jadi sekarang kamu sedang mencari magang Di kantor akuntan publik juga Supaya CV kamu semakin meyakinkan Ketika kamu lamar kerjaan nanti Yang seperti itulah Aku yakin kalian lebih pinter ngejawabnya Gak boleh males Harus kasih jawaban yang niat Pertanyaan ketiga Yang pasti ditanyain Pada saat interview magang Adalah Kesulitan tersulit apa yang pernah kamu hadapi Dan bagaimana cara kamu menyelesaikannya Disini yang teman-teman mesti perhatikan adalah Jangan kepancing untuk bercerita tentang Cerita-cerita yang kelewat pribadi Misalkan Ya tau sih Bahwa ketika Ayah meninggal Ketika Kucing kamu sakit Ketika Misalkan ada keluarga Yang memutuskan untuk Keluar dari rumah Ada masalah keluarga Itu semua Masa-masa yang sulit Buat kamu Tapi Masa-masa sulit tersebut Satu Sifatnya terlalu personal Kedua Gak semua Dari cerita-cerita tadi Ada solusinya Kalau misalkan Ada anggota keluarga yang meninggal Ya Berduka Kemudian move on Begitu kan Itu bukan sebuah masalah Yang harus diselesaikan Tapi adalah Satu Kondisi yang Memang harus dilawati Dengan berbesar hati Sebenarnya Tujuan dari pertanyaan ini Adalah Ngasih kamu kesempatan Buat menjual diri Jadi Kalau kamu malah curhat Yang ada malah Terkesan gak profesional Dan jadinya rekruter gagal Ngedapetin informasi Yang dia pengen Dapetin dari kamu Justru lewat Pertanyaan ini Kamu bisa Memberikan jawaban-jawaban Yang sifatnya Related dengan Kekerjaan Related dengan soft skill Maupun hard skill kamu Jadi kamu bisa jawab Tentang pengalaman kamu Mimpin organisasi di kampus Tentang pengalaman kamu Magang di perusahaan sebelumnya Tentang proyek Yang kamu mulai Sama teman-teman kamu Misalkan kamu bikin Bisnis bareng Jadi kesulitannya apa Dalam berbisnis Kesulitannya apa Ketika magang Di tempat yang dulu Misalkan dapet Bos yang galak Gimana cara Memenangkan hati Bos yang galak Tersebut Dan sebagainya Justru kalau kamu Ceritanya terlalu personal Dan cuma curhat doang Kesempatan kamu Untuk jualan Bakal hilang Pertanyaan keempat Yang pasti keluar Di interview magang Adalah Apakah kamu punya Pertanyaan Untuk kami Jawaban yang benar Adalah Punya Kamu harus selalu Punya pertanyaan Yang kamu ingin Tanyakan Bayangin aja Kamu sama rekruter ini Baru kenalan 45 menit Yang lalu Baru pertama kali ketemu Mungkin ini juga Kali pertama Kamu datang Ke kantor ini Jadi Agak gak mungkin kan Kalau kamu gak punya Rasa penasaran Sama sekali Sama orang baru Yang kamu baru kenal Sama temen baru Yang kamu baru kenal Pasti kamu kepengen Tanya Eh asli mana Eh ngekos di mana Eh umur berapa Dan sebagainya Pasti ada rasa penasaran Apalagi Kamu lagi Mencoba Mengenal Perusahaan Yang nanti akan Jadi tempat kamu Bekerja magang Pastinya kamu punya Macam-macam pertanyaan juga Kalau gak kepikiran Atau ngeblank Pada saat interview Ya siapin Dari sebelum interview Kamu baca Website perusahaannya Kamu baca Laporan tahunannya Kamu coba Buka-buka Link in Dari Bos-bosnya Kamu coba Cari artikel berita Tentang perusahaan tersebut Kamu cari Mention-mention Di media sosial Tentang perusahaan tersebut Jadi nunjukin Bahwa kamu Punya Rasa penasaran Terhadap perusahaan ini Nah Rasa penasaran ini Yang akan dihargai Oleh rekruter Oke itu tadi Empat pertanyaan Yang pasti keluar Di setiap interview magang Versi gue Pertanyaan apa lagi Yang jadi pertanyaan Favorit kamu Dan kenapa Gimana cara Kamu ngejawabnya Coba tulisin Di komen box Di bawah Kalau kamu suka Dengan konten ini Dan kepingin support Channel ini Supaya bisa lebih banyak Bikin video Yang lebih bagus lagi Jangan lupa Klik subscribe Like Dan juga share video ini Ke teman-teman kamu Yang mungkin membutuhkan Sampai ketemu Di video selanjutnya See ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton